Intro Ricu konflik panas hari selasa kemarin pecah tak tertahankan Bewarnai sidang perceraian Salma Fina Hairunisa dan Taki Malik Ya, tak dihadiri baik oleh Taki maupun Salma Aura ketegangan terlihat begitu kental Menyengat sejak dari awal menghiasi sidang yang digelar secara tertutup Di pengadilan agama Jakarta Barat tersebut Keributan pun kian pecah ketika seteru para pengacara Salma maupun Taki Malik Berlanjut ricu saling adu mulut hingga di luar ruang sidang Jika Ilal Ferhat merasa dijegal karena statusnya sebagai pengacara Diperkarakan pihak Sudankai Jaga Maka lain halnya dengan Sinan bersikuku membuat Ilal terpojok seperti berikut ini Pakai gak ada ini? Kau lulus kain di baju gua jelak nih, gua kain nih Nih, gua kain loh Ini lagi kain Pradi, gua kain Ya, gak ada aja tau Kau usah nantang bolus Pradi, gua kain Kau tesnya, lulus ya ini Ini anak, lulus tes kain Lulus tujiannya, kiklannya aja loh yang ini Loh aneh gitu loh Pradi udah menyatakan bolusnya kita terdahsel Macam mana coba Apa itu bukan mencebarkan nama KAI? Bukan Saya gak mau munculkan nama KAI Oh, ada aja Jangan salah pasajian, saya gak mau munculkan nama KAI Tau lulus, saya cuma bilang aja sama pasajian bahwa KAI ini punya aturan berkode etik, ini jelas Kalau usahanya, kode etik Saadanya saya, kalau usahanya, saadanya saya Kamu saya tanya, berapa pasal di kode etik? Ironisnya berbeda dengan Salma dan Taki yang ingin bercerai dan tak hadiri sidang Namun kedua pengacara mereka justru saling aduk konflik panjang di luar sidang Setelah tak cukup saling panas aduk argumen di dalam dan di luar ruang sidang Pasca pulang dari pengadaan agama Jakarta Barat Setelah Ilal dan Sunan KAI Jaga berlanjut di ranah sosial media Baik Ilal maupun Sunan saling melempar sindera pedas Lewat video yang mereka unggah susul-menyusul di akun sosial media masing-masing Tanda tanya pun mencuat Ada apa antara Ilal dan Sunan KAI Jaga? Berbeda dari Salma dan Taki yang sengaja tak muncul Tapi mengapa justru pengacara masing-masing yang rajin mencuat Bahkan panas saling aduk konflik Benarkah Sunan sakit hati karena Ilal mengaku Memiliki kartu truf yang bisa menguak rahasia Salma Kasih ada ya pengacara sana lo gak ngerti Mana ada dalam bas yang ada nama organisasi Bas di taca sumpah gak ada nama-nama organisasi Hanya nama pengadilan tinggi DKI Pengadilan tinggi di sumpah pengadilan tinggi Lo betul gak ngerti? Gue kasih tau ke lo ya Ini tempat-tempat itu tempat persidangan pengen agama Bukan tempat kondisi dan kondisi etik Jadi harus tau The Redman Red Priest Jangan lo bunuh karakter gue Karakter sedition Lo gak ngerti? OY! Gak ngerti lo? OY! Buat pengacara yang satu tuh suka Mosting-mosting tentang kejelekan orang aja Kayak lo gak tukang boong aja Coba netizen lihat baik-baik itu kebawah Dia ngaku-ngaku milik mobilnya dia Padahal mobil orang Punya mobil juga enggak lo Nebeng sama binimu lo kalau kemana-mana Pakai ngaku-ngaku mobil sport punya lo Line cruiser punya lo Belum lagi ditambah dengan tim kuasa hukumnya Yang selalu berkali-kali mengancam melalui media Akan membongkar aib dari putri saya Dan coba bisa dibayangkan bagaimana rasanya jadi putri saya Ini paranoid aja Paranit yang dirasakan oleh pasunan kepada saya Seolah-olah saya ini bersama tim akan membuka aibnya Aib anaknya Padahal saya Saya gak pernah akan membuka aib itu Sekecuali dalam persidangan Soal menurut kita sih Kayak kekanak-kanakan kayaknya Iya seharusnya kalau memang punya uang yaudah Gak usah dipamer-pamer bilang ini itu Dan yang satunya juga gak usah iri Sebenernya kalau mampu ya diem aja Ngapain kan Sindir-sindiran gitu Kan umurnya juga udah bukan kayak umur kayak kita Kalau kita masih boleh sindir-sindiran Kan Ya gak cocok lah pengacara Kan orang hukum Gak pantas lah kayak gitu Selain berseteruan Ilal Ferhat dan Sunan Kaijaga Aura panas pekan ini rupanya turut mewarnai hari-hari pedangdut Ayu Ting Ting Gara-gara mengaku memiliki geng bernama Sydney Squad Dan mengunggah video kebersamaan Sydney Squad bersama Boy William dan teman-teman gengnya di Australia Kabarnya Ayu pun kebanjiran komentar pedas dan heboh di sosial media Pasalnya nama Sydney Squad yang nyaris mirip dengan nama geng sosialita Jessica Iskandar Caca Frederica hingga niat ramadhani tersebut Konon dibanding-bandingkan dan dipertanyakan netizen Mencuatkan teka-teki baru Sempat dikabarkan terpaut konflik dengan Jessica Iskandar Akibat persahabatan mereka dengan Rafi Ahmad Mungkinkah Ayu tak mau kalah dengan geng sosialita Jessica Hingga membuat nama geng yang mirip Entahlah Yang jelas Ayu terlihat bahagia ketika bersama Caca Frederica Mengumumkan kalau mereka sama-sama memiliki geng squad What's up Sydney Squad? What's up? What's up? Zach, what's up Zach? Where you at? Hey What's up? What's up Irene? What's up? Yeah, and Grace? Hey Hi Grace What's up? Guys, boleh kita dengar musik? I think yeah, me too Alright Alright Hi guys Hi guys, gila Gue punya squad juga ya? Iya Di Sydney guys, jauh Oh, kalau aku squadnya di Jakarta aja cukup yuk Kita sama-sama squad lah guys Oh, tapi kalau kamu di mana? Sydney guys Ya aku pengen gabung tuh sama itu girl squadnya Ayu Boleh gak? Ya gimana ya? Seneng lah Pokoknya teman seneng mah aku seneng pokoknya Geng Sydney Squad yang dibentuk Ayu Ting Ting Seolah tak putus mendulang reaksi pro-kontra di dunia maya Salah satunya komentar pedas netizen yang mengkait-kaitan keberadaan Sydney Squad Karena Ayu sempat disindir panas tanpa memiliki geng oleh Luna Maya Ketika melakukan pemotretan bersama teman-temannya geng Meti Ceria Mungkinkah Ayu jadi panas telinga ketika mendengar sindiran Luna Maya Hingga membentuk geng Sydney Squad Teh kemarin syuting di USA gimana Teh lancar? Lancar kan? Bila lancar Berapa hari Teh jadi kemarin? Ada keseruan-kepajet deh? Seru banget doain aja biar lancar Jadi kayak sekarang udah mulai mau Gaya, gaya Ya bagus dong Orang boleh gitu Kita support aja Emang di Indonesia ya? Gak, maksudnya yang merasa gak kan Kan juga paling senior soal game Geng-geng tuh, terus dia bilangnya Akhirnya punya game orang boleh Ya gapapa, bagus dong Gak bagus, kalau kita support kan Tapi selamat dong gitu Banyak squad aku, temen aku banyak Aku gak cuma ini doang Gak mungkin banyak temen Sesaat lagi Intens akan kembali Dengan cerita Haru Ncuy Sang bintang senetron dunia terbalik Dan pedanglut Macica Mukhtar Ketika merasakan susahnya jadi mereka Yang terpinggirkan dan bernasib Kurang beruntung Apa yang terjadi ketika Macica dan Ncuy Terjun langsung ke wilayah Kumu Jangan kemana-mana, nantikan Intens Setelah jeda berikut Halo, selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela Hmm, kayaknya besok-besok Saya juga mau bikin squad ah Namanya Squad Anti Hujan Biar gak kebanjiran Maklum lagi musim hujan kan ya Nah pemirsa, untuk yang satu ini Patut kita ajungi jempol nih Yaitu aksi incuy pemain sinetron dunia terbalik Yang kemarin melakukan sosial eksperimen Dengan mengunjungi salah seorang pemulung miskin Nah, ikut turun tangan langsung Dalam memilah dan mengemas sampah Yang biasanya dianggap masyarakat kotor Bagaimana kancuy mencicipi sedikit Dari susahnya kehidupan pemulung Simak informasi selengkapnya Usai yang satu ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax